Sementara itu, calon pengantin perempuan asal Maus Patimagetan yang batal menikah memilih mencabut berkas persyaratan pernikahan di KUA setempat. Pihak KUA mengaku akta nikah sudah jadi, namun karena alasan batal, status perempuan dikembalikan seperti semula atau status belum menikah. Tak mau berlarut-larut dalam kesedihan akibat gagal nikah karena calon suaminya tidak datang saat acara pernikahan. Ranting D5 langsung mengurus ke kantor urusan agama Kecamatan Maus Patimagetan pada Rabu siang. Wanita 22 tahun asal Kelagen Gambiran, Kecamatan Maus Patimagetan ini menarik kembali berkas persyaratan pernikahan yang sempat diserahkan sebelumnya. Dengan penarikan berkas ini, maka pernikahannya gagal. Tidak ada catatan pernikahan di KUA setempat. Kepala KUA Maus Pati Nur Sujak mengatakan, sebenarnya akta nikah sudah siap karena persyaratan yang diajukan oleh yang bersangkutan sudah lengkap. Namun karena tidak terjadi akat nikah, maka belum ada akta itu dan belum ditandatangani, serta belum diserahkan ke kedua mempelai. Akat lagi ini bukan pembatalan, tapi gagal nikah. Gagal nikah itu sebenarnya bukan hari ini, tapi menurut jadwal adalah hari akat kemarin tanggal 8. Cuma hari ini mereka yang gagal pernikahan karena sesuatu itu, persyaratannya ditabut kembali pada hari ini. Beres Pak, untuk secara alginerasi gimana? Pengembalian status atau gimana? Itu setelah persyaratan pernikahan dari Kepala Desa yang dimasukkan pada kami sebagai persyaratan pernikahan ditabut kembali, maka itu diupdate ulang di kelurahan masing-masing untuk mengembalikan status sebelum nikah dia perawan. Karena gagal nikah, maka statusnya meski sudah dikeluarkan surat untuk nikah, statusnya tetap masih perawan. Seperti diketahui, Delima gagal nikah dengan calon suaminya Gandhi Alfian, warga Desa Jonggrang, Kecamatan Barat Magetan, karena ia tidak hadir saat acara pernikahan. Video resepsi pernikahannya pada tanggal 8 Mei 2022 itu sempat viral di media sosial.